Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, welcome back to Arba Krosje with me by Dini Smarba Di video kali ini, aku mau kasih kalian tutorial Top T Rajut untuk Anak So, jika kalian penasaran, ikuti tutorialnya sampai selesai Jika kalian suka, please like, comment, and subscribe ya Gratis tanpa bayar Dan kalian akan menerima banyak tutorial rajut dari Arba Krosje di setiap minggunya Kalau ada yang mau pesen juga bisa Rekam jejak ada di description box di bawah video ini Mari belajar rajut bersama Siapkan dulu bahan-bahannya Ada benang katun sakura, 1,5 gulung Ini pakai warna gradasi ya teman-teman Hakpen nomor 6 Penanda gunting dan meteran Kita bikin magic ring dulu teman-teman Caranya itu kita bikin kayak huruf X di jari telunjuk Terus kita ambil tali yang panjang, benang yang panjang Kita bikin sampul Nah ini kita hitung sebagai satu rantai juga ya teman-teman Untuk putaran yang pertama Kita pakai tusuk setengah ganda atau half double crochet Singkatannya itu HDC Kita bikin 9 HDC di dalam magic ring Kita kasih penanda dulu untuk HDC yang pertama Biar nanti kita nyari HDC pertamanya itu gak bingung Oke kita lanjut lagi bikin tusuk setengah gandanya Kita bikin 8 lagi ya teman-teman Jadi nanti totalnya itu ada 9 HDC untuk putaran yang pertama Atau round yang pertama Terima kasih telah menonton! Kalau udah bikin 9 HDC Kita tarik nih yang benang pendeknya Sampai di tengahnya itu gak ada lubang ya teman-teman Kita ambil penandanya dulu Terus kita slip stitch Atau tusuk slip Singkatannya itu SLST Di HDC pertama Seperti ini Untuk pola putaran pertama itu satu-satu-satu ya teman-teman Jadi gak ada penambahan sama sekali Kita masuk di putaran yang kedua itu juga sama polanya kita mengulang pola putaran yang pertama kita bikin satu rantai dulu terus bikin satu HDC HDC yang pertama kita kasih penanda kemudian ini lubang selanjutnya itu kita isi satu HDC Satu lubang kita isi satu HDC Kita bikin 9 HDC ya teman-teman untuk putaran yang keduanya kita ulangi pola ini pola putaran yang pertama dan kedua ini sampai ke putaran yang ke-19 Jadi polanya tetap sama Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Hai nah ini nanti akan naik kita bikin jadi talinya kalau kalian kurang panjang bisa kalian panjangin ya teman-teman ini yang penting itu bisa ditali kayak gini aja udah cukup nah terus kita bisa lanjutin untuk putaran selanjutnya Oke tadi udah sampai di putaran yang ke-19 berarti sekarang kita masuk di putaran yang kedua puluh kita bikin satu rantai dulu kemudian di lubang yang sama kita bikin HDC itu dua kali jadi satu lubang kita isi dua HDC atau bahasa cross C nya itu 2 HDC increase jadi kita increase satu lubang dijadikan dua ini kita kasih penanda dulu untuk HDC yang pertamanya nah lalu kita lanjutin lubang selanjutnya itu juga sama kita isi satu lubang dua HDC jadi kita increase kita ulangi 8 kali jadi nanti totalnya itu ada sembilan tuh HDC increase ya teman-teman jadi kita tambah sembilan HDC sehingga total jumlah tutsukannya untuk baris yang kedua puluh itu ada sembilan belas untuk increase disini polanya itu aku lambangkan sebagai dua jadi pola putaran yang kedua puluh ini dua 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 yang artinya setiap lubang kita increase oke kita masuk di putaran yang kedua puluh satu bikin satu rantai dulu kemudian di lubang yang sama kita bikin HDC satu kali kita tambah satu lagi jadi lubang pertama ini kita increase ya teman-teman kita isi dua HDC jangan lupa untuk kita kasih penanda HDC yang pertamanya kemudian untuk lubang selanjutnya kita isi satu HDC di lubang selanjutnya kita isi satu HDC Inggris satu lubang kita jadikan dua atau satu lubang kita isi dua HDC kemudian di lubang selanjutnya kita isi satu HDC kita ulangi aja pola satu HDC Inggris dan satu HDC diulangi delapan kali jadi total HDC untuk putaran yang kedua puluh satu itu ada dua puluh tujuh HDC ya teman-teman untuk polanya satu dua satu dua satu itu kita isi satu HDC dua itu kita isi dua HDC di satu lubang kemudian kita slip stitch di HDC yang pertama oke kita lanjut di putaran yang kedua puluh dua kita bikin satu rantai dulu kemudian di lubang yang sama kita bikin HDC satu kali satu kali dulu teman-teman kemudian kita kasih penanda untuk HDC yang pertama nah kemudian untuk lubang selanjutnya kita isi satu HDC di lubang yang ketiga kita Inggris satu lubang diisi dua HDC kita ulangi pola dua HDC dan tuh HDC Inggris delapan kali lagi pola putaran ke dua puluh dua itu satu satu dua satu satu itu kita isi satu satu HDC satu lubang dan dua itu kita isi dua HDC Inggris masuk di putaran yang kedua puluh tiga teman-teman kita bikin satu rantai dulu kemudian di lubang yang sama kita isi satu HDC di lubang selanjutnya kita isi dua HDC Inggris di lubang selanjutnya kita isi dua HDC Inggris kemudian di tiga lubang selanjutnya itu kita isi satu HDC pola yang aku kasih tanda kurung buka dan kurung tutup dua HDC Inggris dan tiga HDC itu kita ulangi tujuh kali ya teman-teman kemudian kita tinggal ikutin aja pola yang aku tulis selanjutnya itu dua HDC Inggris dan dua HDC kemudian kita slip stitch di sini kita bikin pola lingkaran datar ya teman-teman untuk baris yang ke dua puluh tadi sampai baris yang ke dua puluh tiga itu adalah pola lingkaran datar nah untuk pola lingkaran datar itu setiap naik putaran itu kita tambah satu HDC misal di putaran yang ke dua puluh tiga ini kita isinya itu kan dua HDC Inggris dan tiga HDC jadi untuk putaran yang ke dua puluh empat nanti polanya itu dua HDC Inggris dan empat HDC jadi kita tambah satu HDC ya teman-teman begitu pula untuk putaran yang selanjutnya lagi putaran yang ke dua puluh lima kita tambah satu dua HDC Inggris dan lima HDC seperti itu ya teman-teman kita lanjutin untuk pola lingkaran datarnya sampai lingkaran datarnya itu ukurannya tiga belas cm ya teman-teman ini untuk ukuran anak usia satu tahun lingkaran datarnya itu 13 cm kemudian kita akan lukis lukis kemudian kita akan lukis dapet dan kita akan lukis terlebih dan kita akan lukis sampai di putaran yang ke 26 terus kita lanjut di putaran yang ke 27 kita bikin 1 rantai dulu kemudian kita bikin 1 hdc di 1 lubang pertama terus di lubang yang selanjutnya kita bikin 1 hdc juga jadi ini setiap lubang kita isi 1 hdc tanpa kita increase jadi ada 72 hdc untuk putaran yang ke 27 kita ulangi sampai putaran yang ke 42 1 lubang kita isi 1 jadinya itu seperti ini untuk talinya bisa kita tali seperti ini nah kita bisa ukur dulu ukuran tingginya kalau diukur mulai round yang ke 27 sampai yang terakhir itu ada 13 cm ya teman-teman kemudian untuk mengakhirnya kita kasih 1 rantai terus kita potong benangnya kemudian kita rapikan di selah-selah rajutan terdekat selamat menikmati selamat menikmati seterusnya nah sudah jadi teman-teman gampang banget ya teman-teman bikinnya untuk pemula pasti bisa nah cukup sekian tutorial dari aku teman-teman semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata thanks for watching and see you next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you bye